Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya Yaitu Lekopel, Tensei Sintrasle, Kata Ken, Volume 16, Part 8 Disini kita akan diperlihatkan pertarungan G. Crimson melawan Rudra, Pangeran Kerajaan Nazca Dan langsung saja, lantem basi-basi lagi Mari kita mulai Setelah beberapa ratus tahun tidak kedatangan tamu Kastil Gi kini telah didatangi oleh trio koca yang mempunyai kekuatan luar biasa Bahkan, salah satu dari mereka memiliki hawa kehadiran seperti Velzar Mizari dan Rain sepertinya sudah dikalahkan mereka Mereka bertiga berdiri di hadapan Gi Gi juga tertarik dengan Rudra yang menyebut dirinya sebagai pahlawan Rudra mendekati Gi dan mengatakan Akulah yang terkuat, ayo kita bertarung satu lawan satu Tujuan Rudra sebenarnya bukan untuk mengalahkan Gi, tapi untuk merebut harta Gi Lalu, pertemuan pun dimulai Rudra melancarkan tebasan-tebasan tajam ke arah Gi Tapi, Gi dengan santunya menghindarinya dan memperhatikan Rudra Rudra mengenakan baju besi magis di seluruh tubuhnya Yang dibuat dengan sangat halus Rasanya seperti sesuatu yang cukup mahal Jadi, Gi memutuskan untuk menghancurkannya terlebih dahulu Gi berpikir bahwa orang yang bernama Rudra ini sepertinya haus akan uang Dan seharusnya benci jika barang-barangnya dirusak Jadi, Gi memutuskan untuk menghancurkannya terlebih dahulu Setelah Gi menghindari serangan-serangan Rudra Gi pun melancarkan serangan balik dengan tandangannya Serangan tersebut mengakibatkan baju besi Rudra hancur Rudra pun menggeram dan berkata Anjay, armor senilai satu tahun anggaran nasionalku telah dihancurkan dalam sekejap Gi saat ini berniat akan membuatnya menangis dengan mematahkan pedangnya Namun, saudara perempuan Rudra yang bernama Lucia Menggunakan sihir pendukung untuk Rudra Holy Blade Alishit diaktifkan Pedang yang dipegang Rudra mulai bersinar Itu adalah aura divin dengan kekuatan penghancur cahaya pemecah iblis Gi yang sebelumnya mengagap gadis itu paling tidak berbahaya Kini telah melakukan sihir yang konyol Gi merasa, cahaya pedang itu tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus penghalang miliknya Dan pertarungan dimulai kembali Gi pun semakin menikmati pertarungan ini Meskipun pedang Rudra telah diperkuat Gi telah memukul mundur Rudra dengan mudah Dan juga mengatakan Jadi, kenapa kalian tidak ikut bertarung bersama Rudra sudah memutuskan untuk duel satu lawan satu Dan berkata Aku akan serius sekarang Persiapkanlah dirimu Sekarang, Rudra menaikkan kecepatan pedangnya Dan mencari kelemahan Gi Gi juga sudah menduga Bahwa dia masih menyembunyikan kekuatannya Gi pun sangat bahagia Dan mengambil pedang miliknya Heavenly Demon Sword Dan mereka berdua pun beradu pedang mereka Gi mengatakan Apakah namamu Rudra? Aku akan mengingat namamu Jadi, kau bisa bangga Rudra dengan sombongnya menjawab Kau juga cukup bagus Aku tidak berharap Demon Lord bisa menangkap pedang ini Yang merupakan pedang kejahatan Sebagai hadiah untuk dikenang Sebelum aku menghancurkanmu Aku akan mendengarkan namamu juga Gi menjawab Kau manusia yang sangat sombong Tapi aku menyukaimu Namaku adalah Gi Karena setiap orang di depanku akan berteriak Giah Jadi, itu akan menjadi namaku Mendengar jawaban Gi Rudra terdiam Rudra pun berkata Tunggu sebentar Itu bukan nama Bagaimana hal itu bisa disebut nama? Jika aku mengalahkan seorang Demon Lord Yang bernama seperti itu Itu sangat tidak keren Rudra pun ingin menghintikan pertarungan ini sebentar Dan ingin memberikan sebuah nama Yang bagus untuk Demon Lord itu Rudra dan kedua orang rombongannya Membentuk lingkaran Dan mulai berdiskusi Mencari nama yang cocok Dan pada akhirnya Mereka mendapatkan sebuah nama Yaitu Crimson Karena rambut merah tua Demon Lord itu Gi saat itu mengatakan Apakah kau baik-baik saja? Orang-orang mungkin kesal Karena kau benar-benar menamai Demon Lord Rudra menjawab Tidak apa-apa Lagi pula Tidak akan ada yang melihatnya selain kita kan Dan mulai hari ini Namamu adalah Gi Crimson Saat nama itu disebutkan Rudra pingsan seketika Itu jelas sekali hal tabu Untuk menamai makhluk seperti Demon Lord Dan itulah hasilnya Rudra tidak mengkonsumsi energi magisnya Dan sebagai gantinya Yang dikonsumsi adalah banyak Divine Power Dan energi kehidupannya Dan mereka bertiga pun pulang kembali Setelah bangun Rudra dihadapan Amarah Lucia Saudara perempuannya Dan juga kekasihnya yaitu Scorch Dragon Felgrim Jadi trio koca ini adalah Rudra, Lucia, dan Felgrim gitu pak Namun Begitulah pertarungan antara Rudra dan Gi berlalu Pada saat itu Hubungan aneh antara Gi dan Rudra terlahir Gi akan menunggu Rudra pulih Dan melanjutkan duel seperti yang dijanjikan Setelah Rudra pulih Rudra pun menantang Gi Crimson lagi Dan berduel berkali-kali Rudra pun semakin kuat True Hero dan True Demon Lord pun bertarung dengan sengit Dan mereka pun akhirnya seimbang Tapi Gi perlahan-lahan Akan berada di atas angin Di satu sisi Ada tiga wanita yang menantap kosong pertempuran Antara kedua pria itu Mereka adalah Lucia, Felgrim, dan Felzard Naga Es Putih Pada awalnya Felzard tidak terlalu tertarik Tetapi Saat duel semakin memanas Dia perlahan-lahan Menjadi tertarik untuk menontonnya Felzard mengatakan Gi sepertinya menjadi lebih kuat lagi Felgrim menjawab Ya saudariku Tapi Rudra juga tidak ketinggalan Felzard berkumam Itu membuatmu bertanya-tanya Apakah dia manusia atau bukan Felgrim menjawab Rudra adalah murid dari kakak kita Felda Nava Dan telah diberikan skill ultimate Dan akan menjadi lebih kuat lagi Felzard berkata Oh Jadi begitu Itu masuk akal meskipun dia manusia Felzard berhubungan baik dengan Felgrim Tetapi Terkadang mereka tidak setuju Dalam beberapa hal Seperti cara mendidik adik mereka Yang baru terlahir Yaitu Feldora Felzard selalu mendidiknya Dengan cara kasar Sedangkan Felgrim Ingin mendidiknya sedikit Lebih lembut Karena itu Mereka saling menyalahkan Satu sama lain Dan Tepat di saat Duelgi dengan Rudra Mulai serius Tiba-tiba True Dragon Kakak beradik itu Bertengkar untuk merebutkan Hak asuh Feldora Melihat pertengkaran kedua True Dragon itu Gie dan Rudra Seketika berhenti dengan duelnya Mereka berdua menarikkan diri Untuk berlindung Dan tidak ingin ikut campur Ketika Gie dan Rudra berduel Peran Felzard dan para kris lainnya Adalah untuk menjaga penghalang Tapi Ketika kedua True Dragon itu bertengkar Gie dan Rudra lah yang harus menjaga penghalang itu sendiri Jika tidak Benua ini akan negelang Nah Ini kocak banget sih Menurut gue gitu pak Dan suatu hari Rudra menatang Gie dan bertarung kembali Gie dengan skill ultimate King of Pride Dan Rudra dengan skill ultimate King of Justice Dari duel-duel sebelumnya Gie selalu di atas angin Dan sengaja membuat pertarungan menjadi seri Namun Setelah berkali-kali melawan Rudra Gie merasakan sebuah kejanggalan dari pertarungan selama ini Gie pun bertanya Jika kau menggunakan kekuatan penuhmu sejak awal Gie tidak akan tahu kemenangan atau kekalahan nantinya Rudra tersenyum dan berkata Kau benar-benar idiot Tidak ada gunanya mengalahkanmu Kau hanya harus mengakui kehebatanku Rudra melanjutkan berkatanya Akulah orang yang akan menaklukkan dunia suatu hari nanti Ini adalah perjanjianku dengan Star Dragon Velrenava Yang juga mentorku dan temanku Tapi kenyataannya adalah Aku tidak bisa mengendalikan King of Justice Dengan sekuat tenaga dalam pertempuran pertama Dan nyatanya Aku hanya bisa menggunakan dalam beberapa losing detik sekarang Gie pun kaget Tidak mungkin hanya itu kan Lalu Rudra menjelaskan bahwa ini benar Karena kekuatan ini adalah sesuatu yang aku pinjam dari Veldenova Rudra juga mengatakan rahasianya kepada Gie Bahwa sebenarnya skill Rudra adalah covenant King Uriel Tapi suatu hari Rudra telah menukarkan covenant King Urielnya Dengan Justice King Mikael milik Veldenova Itu dikarenakan Justice King Mikael Memiliki kemampuan mengendalikan skill orang lain Dan meminjam kekuatan dari orang yang dikendalikannya Menurut Rudra Itu adalah kekuatan yang paling cocok Untuk Raja dalam pemerintah Karena itulah Rudra menukarkannya Rudra telah berjanji kepada Veldenova Bahwa dirinya akan menaklukkan dunia Karena itulah Dia menginginkan kekuatan Justice King Mikael Rudra sebenarnya Tidak tertarik untuk mendominasi orang lain Tapi terkadang Pasti akan ada keadaan Yang membuat itu harus dilakukan untuk meraih tujuan Gie berpikir bahwa Dengan keadaan seperti itu Kau masih sanggup bersaing denganku secara merata Rudra Kau benar-benar kuat Dan Rudra juga ingin memberitahu Gie Tentang keadaan Veldenova saat ini Veldenova telah menikah dengan Lucia Saudara perempuanku Kini Lucia sedang mengandung anak dari Veldenova Dan dengan demikian Mereka menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma Gie mendengar hal itu terkejut seketika Meskipun itu terdengar aneh Tapi itu adalah hal yang membahagiakan bukan? Rudra melanjutkan bicaranya Tapi Masalahnya Veldenova sekarang Hampir tidak bisa dibedakan dari manusia Dia juga dikatakan telah tertawa Dan memberitahu Rudra Bahwa dia terikat oleh hal yang disebut umur Itu artinya Veldenova sudah tidak abadi Saat itu Terlalu banyak kebenaran Untuk diingat Rudra Jadi sekarang Dia mengatakan ini kepada Gie Crimson Yang juga merupakan teman dari Veldenova Gie pun sangat terkejut sekali gitu pak Gie pun mengatakan Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rudra menjawab Aku tidak tahu Aku khawatir Aku tidak bisa terus bermain-main denganmu Gie menjawab Ya, kau benar Keduanya tidak bisa mengapaikan Tapi saling memandang Dan menghala nafas pada saat yang bersamaan Mereka berdua kelelahan dalam pertarungan Gie berpikir Rudra adalah teman Veldenova Jadi Dia juga temannya sendiri Gie pun berkata kepada Rudra Kupikir Kau terlalu bagus untuk dibunuh Dan Aku tidak akan bertarung lagi Tapi Aku akan terus menjadi Demon Lord Agar dunia tidak berantakan Karena itu milikku Itulah yang diminta Veldenova Untuk kulakukan Sebagai mediator Skala dunia tidak boleh dimiringkan Tapi Rudra ingin mewujudkan mimpinya Untuk menyatukan dunia Dan akan mengambil alih Kekuasaan Gie Crimson Rudra ingin menyatukan dunia Dengan caranya sendiri Dan karena itulah Rudra sering sekali menantang Gie bertarung Dan sampai pada akhirnya Mereka berdua telah memutuskan Sebuah kesepakatan Dan Kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Jukuh guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!